ada enggak yang inget lagunya Roma Irama? kalau mau melacur hey, oke, siap ibu heynya ya, kalau tangan saya begini ke bawah, hey kalau ke atas belum disuruh hai hoi, hai hoi nyeloncong amat itu kalau gini, hey siap, ini ngali kalau mau melacur hey, ini semangat hey, ulang, satu, dua, tiga kalau mau melacur eh, harus pakai uang kalau mau berjudi eh, harus pakai uang nah gini, hu, ha, hu, ha, hu siap ya, oke cek, satu, dua, tiga gemes ya hey, ke bawah, hey kanan-kiri, hu, ha, hu, ha eh, hu, ha, hu, ha, hu kalau mau melacur kalau mau melacur eh harus pakai uang kalau mau berjudi eh harus pakai uang kalau mau mabuk-mabukan eh harus pakai uang mau haram-haraman eh harus pakai uang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya Pak Hafiz Salim dan tentunya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat tentunya baik dimanapun berada jangan lupa untuk like dan juga komen video-video youtube dan tentunya jangan lupa juga di subscribe yaitu dari Bos Nirvana channelnya adalah Bos Nirvana insya Allah mudah-mudahan program-programnya menghibur dan bermanfaat sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang semangat sudah banyak anak saya doain biar berhenti beranak ini pakai bilang amin masih kena sanggup saya doain mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita Allah lunasin hutang-hutang kita kelihatan wajah-wajah bermasalah saya doain mudah-mudahan yang belum umroh maupun haji Allah mudahin kita buat umroh dan haji pengen umroh pengen coba yang pengen umroh pengen haji angkat tangannya yang pengen umroh pengen haji angkat tangannya tos daftar gak usah diangkat lamun can oke lamun tos daftar baru angkat tangan tapi insya Allah hadir ikhlas karena Allah urusan Allah urusan umroh untuk urusan haji memudah gampang ibu betul gak bu umroh haji urusan gampang ini yang pernah ke rumah saya bu Allah sok panggungnya digeser sekalian ibu urusan umroh urusan haji gampang ada seorang ibu kepengen berangkat haji kepengen umroh saking kepengennya sholat malam gak pernah ditinggalin puasa senen kemis dikerjain dan yang namanya majlis ta'lim dia selalu datengin dan alhamdulillah suatu ketika ketika pengen dateng ke majlis ta'lim itu si ibu keserempet mobil mersi seset gublat etah ibu ya Allah ngejoprak dipikir jarang tapi terdenal si yang punya mersi langsung turun ya Allah ibu hampura ibu maaf bu haji maaf bu haji saya gak ngeliat saya gak ngeliat bu haji maaf si ibu itu bilang gak apa-apa jangan panggil saya haji saya belum haji ya Allah karena orang yang nabrak tadi merasa bersalah langsung yang punya mersi bilang ibu karena saya bersalah sama ibu udah nabrak ibu besok saya daftarin ibu berangkat haji ya Allah alhamdulillah makanya kalau mau berangkat haji gampang sering-sering nyebrang selamat datang para pengantin alhamdulillah nukrumyati dan rustandi alhamdulillah iya iya sah mentinggi mentinggi amat asya Allah aduh menikah asyik gak rilis ya bu ya ya Allah alhamdulillah jawab salam lebih semangat karena salam adalah doa semoga kita diberikan keselamatan rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billah allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin sayyidina muhammadin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain quallallahu ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi minasyaitan irrajim baru sepuluh ibu yang gak jawab Allah pulang dari dia bisulah a'udhu billahi minasyaitan irrojim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalak lakum min an fusikum ezwaja liteskun u ilayha waj'al baynakum mawadda warahmah in fi dhalik la ayat li qawmi y tefakkaroon ah kurang semangat saya minta coba dari tangan kanan kesini jangan berhenti ucap Allah sampai depan kalau sudah sampai sini baru berhenti ucap Allah siap coba tes dicoba 1,2,3 ah gitu ya ah gitu sekali 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 nangguan nangguan wamin ayatihi an khalak khalakum min anfusikum ezwaja liteskun u ilayha waj'ala baynakum mawadda warahmah inna fidhalik la ayatihi li qawmi yatafakkaroon baik ya baik ya baik baik ya baik ya baik ya baik 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 khusnul khotim kermucap Allah mawad shodakallahu ladhim wa shodakal rasul nabil karim wa nahnu aladhalika minashahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil kemudian haj'ahidin 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 Ustadz Munawar dan juga Ustadz Aeb Niftahuddin yang ke rumah saya ya Alhamdulillah wasilah beliau beliau bela-belain ibu Masya Allah datang jam opat subuh aing kerhe es nepi kaima isai jam opat Alhamdulillah terima kasih ke Kang Aeb Alhamdulillah yang gak sama-sama kita hormati keamanan desa yaitu Banser yang tadi Alhamdulillah udah jemput saya juga Masya Allah luar biasa dan tentunya yang sama-sama kita hormati dan tentunya kita doakan bersama kebahagiaan yaitu Sohibul Hajat keluarga besar Bapak Samsi dan Ibu Karsina Alhamdulillah betul Karsina Karsina bukan Karsina Karsina lah kalau bahasa Inggris Karsina dibacanya Karsina coba bahasa Inggrisnya mobil tulisannya Karsina dibaca nah ini dipikir kar kar Karsina Karsina keluarga besar Besan Bapak Warso dan Ibu Inah dan yang Alhamdulillah hari ini sedang berbahagia kita caranya ayo na duduk di dia ngkepeti gak kita sama ya wah ternyata warna bajunya sama Selebew gitu Alhamdulillah Ibu Ibu Masih kayaknya wauh Masih kayaknya wauh Lu mana Lu dinatibi Lu acara naon Sinto Lu kio kio Nusuk ngejar-ngejar Randa Mana si entong Mana si entong Aduh meninggal istai Dari awal syuting Sampai syuting selesai Menang-menang Ya bu ya Bu Bu Di sinetron Bang Salim Dulu sinetron yang begini-gini Kalau ketemu popatimeh Bubur sum sum udah mateng Assalamualaikum po Bang Salim dateng Popatimeh nyaut Waalaikumsalam Sambil hitut Terus osok di Disumpahin janda Sahetak Mpok lelah Sumpahin kasamber geledek Di sinetron Saya alhamdulillah Ya Allah berkah Ibu Yang saya bingung Di sinetron Saya ngejar-ngejar Randa Di sinetron Dikejar-ngejar Randa Dan alhamdulillah Dalam kehidupan nyata Dapetnya Randa Gak usah Gak usah kajarin lagi Randa Nahun kita ibu Dapet Menang Randa Teh ngenahen Temesti ngajar Kendai Tos ngerti Ngerti bagaimana Kehidupan Apa yang ibu pikirin Sama dengan Apa yang saya pikirin Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Puja dan puji syukur Hanya milik Allah Ya Allah Kita masih dikasih Nikmat banyak Ibu Pertama dikasih Nikmat sehat Ya Allah Sehat itu mahal Kita bisa kumpul Disini Dan alhamdulillah Dalam keadaan Sehat Betul gak Yang kita rasa Disini Makanan yang dihidangkan Hari ini Berasa jadi nikmat Karena sehat Cobalah mungkering Coba kalau kita lagi sakit Yang enak Jadi gak enak Iya gak Apalagi waktu ada Yang namanya Kemarin-kemarin Sakit tau neta Koronanya Ya Allah Itu katanya Kalau korona Lidah gak berasa Apa-apa Bener Didiama korona Tengaruhnya Itu Rame Masih kayaknya rame Ya Allah Itu korona Ujian Buat kita Ternyata Korona itu Asalnya Namanya itu Sebetulnya Berasal dari Tanah Sunda Kenapa Dikasih nama korona Berasal dari Tanah Sunda Ayah nung gering Badan Nahanet Kemudian dicolok-colok Irung Pas ditarik Eh ayah korong Eta ayah korong Korong Eta korong Jadi namanya Korong Pas dicolok Ayah korong Bener ibu Enggak enak Yang namanya Sakit korona Disini ada Enggak yang pernah Kena korona Ayah te Tengaku Ya Allah bu Saya itu Pernah ngerasain Yang namanya Korona Pulang sampai rumah Itu ketika Dari Semarang Jalan darat Berasa badan Lemas Badan Terasa Angat Kemudian Kepala rada-rada Pusing Saya ingat Katanya Kalau korona Itu lidah Enggak berasa Apa-apa Persis Di depan saya Ada buah kelengkeng Saya coba Itu kelengkeng Ternyata benar Kelengkeng Enggak ada rasanya Saya rasa Itu kelengkeng Enggak ada rasanya Saya cuma bisa Ngelus dada Ya Allah Mungkin saya Kena korona Akhirnya Anak saya Colek Ayah Itu kelengkeng Belum dikupas Pantas Berasaan Bersyukur Kepada Allah Kita dikasih Sehat Bertahun-tahun Kita hampir Dua tahun Ya Allah Jangankan Kumpul Kayak Begini Majelis Taklin Seperti Ini Yang namanya Masjid Di daerah Perkotaan Wabil Khusus Daerah Jakarta Dan sekitarnya Jangankan Ngaji Sholat Aja Lima Waktu Ditutup Temenang Sholat Sholat Di imam Masing-masing Leres Betul Enggak Bu Betapa Enggak Enaknya Ternyata Di uji Oleh Allah Dengan Makhluk Yang Enggak Kelihatan Kecil Enggak Kelihatan Oleh Mata Hanya Hanya Bisa Dilihat Dengan Alat Tertentu Itu Yang Namanya Covid Ya Allah Ternyata Kita Sudah Kesulitan Betul Enggak Bu Banyak Ustadz Ustadz Acara-acara Gini Alhamdulillah Menang Boleh Lagi Dulu Kemarin Kemarin Ustadz Ustadz Enggak Bisa Acara-acara Kayak Begini Banyak Ustadz Yang Banting Setin Ada Yang Jual Mie Ayam Ada Yang Jual Ayam Geprek Ada Yang Ojek Online Saya Malhamdulillah Dagang Seblak Tapi Alhamdulillah Paling Enggak Bersyukur Kepada Allah Kita Masih Dikasih Kesempatan Hidup Berapa Banyak Yang Allah Makbar Allah Ambil Umurnya Di Saat Covid Berapa Banyak Yang Meninggal Dunia Ibu Gara-gara Apa Sakit Covid Ya Allah Tapi Sekarang Alhamdulillah Kita Bisa Kumpul Lagi Seneng Gak Kita Bisa Bikin Acara Lagi Acara Yang Namanya Pernikahan Seperti Ini Dulu Pernikahan Cuma Di KUA Selesai Gak Boleh Ngundang Banyak Orang Tapi Hari Ini Alhamdul 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 Kelihatan Saya Walaupun Capek Tapi ketika Sudah Sampai Sini Ngelihat Ibu-ibu Semangat Ya Allah Saya Yakin Banget Ibu-ibu Sini Saking Semangat Kelihatan Wajah-wajah Seperti Orang-orang Yang Gak Pernah Punya Masalah Orang-orang Yang Gak Pernah Punya Hutah Bu 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 Kelihatan Wajahnya Benar Orang-orang Yang Kolos Yang Gak Pernah Punya Masalah Kayak Gak Yakin Gitu Bu Alhamdulillah Bersyukur Kepada Allah Kita Masih Dikasih Hidup Ya Enggak Kita Alhamdulillah Masih Dikasih Kesempatan Paling Tidak Guru Saya Pernah Bilang Dengan Kita Hidup Yang Miskin Masih Ada Kesempatan Jadi Kaya Selama Dia Masih Hidup Yang Bodoh Masih Ada Kesempatan Jadi Pinter Selama Masih Kenehiru Yang Belum Baik Masih Ada Kesempatan Jadi Orang Baik Selama Masih Hidup Tapi Hidup Bukan Cuma Sekedar Hidup Hidup Harus Punya Tujuan Hidup Yaitu Zat Yang Maha Hidup Allah Subhanahu Hidup 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 Tidak 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 Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Alhamdulillah Mumpung Masihi Orang Kaya Orang Miskin Raja Raja Rakyat Biasa Wahai Manusia Jangan Engkau Tertipu Daya Oleh Dunia Yang Fana Sebagai Tempat Ujian Bagi Kita Dunia Sementara Akhirat Selama Lamanya Orang Kaya Orang Miskin Raja Raja Rakyat Biasa Sekali lagi Orang Kaya Orang Miskin Raja Raja Rakyat Biasa Ibu Ibu Bapak Bapak Eh Aku tahu Lebih Bedah Romanya Dendam Ibu 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 Hidup 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 Mentang-mentang Ibu Mampu Mematikan Yang Hidup Bapak Bapak Adek-adek Bang Hafiz Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukur Kepada Allah Kita Dikasih Kesempatan Hidup Dan Tentunya Yang Paling Mahal Yang Allah Kirimkan Dan Berikan Kepada Kita Adalah Nikmat Apa Nikmat Iman Alhamdulillah Alhamdulillah Ingat Ibu Sehat Kita Belum Tentu Bisa Nganterin Kita Kesurga Hidupnya Kita Belum Bisa Menghantarkan Kita Kesurga Sehat Kita Belum Bisa Menghantarkan Kita Kesurga Hidup Kita Belum Bisa Menghantarkan Kita Kesurga Kalau Sehat Dan Hidup Kita Tanpa Iman Di Dalam Diri Kita Betul Nggak Apa Yang Bisa Menghantarkan Kita Ke Surga Iman Karena Iman Adalah Password Kunci Buat Masuk Surga Alhamdulillah Kita Bisa Kumpul Begini Bukan Cuma Karena Sehat Kita Duduk Bareng Disini Bukan Cuma Sekedar Karena Umur Panjang Tapi Karena Ada Iman Iya Nggak Dan Harga Iman Mahal Nah Kita Saksikan Pesan Pesan Berikut Ini Makanya Saya Disampaikan Tadi Oleh Ustadz Aeb Bang Bang Hafiz Katanya Kalau ceramah Disini Nggak usah Lama-lama Karena Orang-orang Sini Masya Allah Orangnya Udah Soleh Soleh Semua Saking Solehnya Belum Ajan Aja Udah Pada Solat Solat Sunnah Ujang Alhamdulillah Allahumma Sohiban Ibu Ibu Oleh Karena Itu Kita Punya Iman Ini Mahal Harganya Kita Nikahkan Anak Kita Tentunya Salah Satunya Karena Iman Betul Nggak Iya Nggak Iman Itu Mahal Harganya Lebih Mahal Dari Emas Segede Bumi Lebih Besar Dari Bumi Emas Harga Iman Itu Lebih Besar Dari Emas Segede Bumi Sesungguhnya Orang-orang Yang kafir Yang mati Dalam Keadaan Kafir Itu Nggak Bisa Nebus Kekafirannya Walau Dengan Emas Segede Bumi Emas Segede Bumi Ibu Ayah Allah Emas Ayah Sagram Sabar Ah Bu Sagram Sabar Salah Nanya Tara Meli Tanya Kak Bapak Mungkin Bapak Yang Tiasa Meli Bapak Bapak Ayo Emas Sagram Sabar Bapak 400 Emas 400 Pak Emas Dari Rantai Biskuit Ayo 400 Emas Biasa Ayo 800 900 Emas Masya Allah Ibu 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 mahal Harga Iman 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 Hayan Hari ini Kita Bersyukur Kepada Allah Ingat Hidup Bukan Cuma Sekedar Iman Tapi Adanya Ketakwaan Kepada Allah Kemudian Adanya Akhlak Yang Diajarkan Bagina Nabi Dan Tentunya Keikhlasan Inilah Bawasannya Yang Bisa Menghantarkan Kita Ke Surga Betul gak Betul gak Ibu Iman saja gak cukup Harus disertai dengan Amal soleh Berapa banyak orang yang Tahu akan adanya Allah Akan adanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi berapa banyak orang yang masih tetap Maksiat kepada Allah Padahal tahu adanya Allah Tahu adanya Rasulullah Tahu adanya Al-Quran Tahu adanya malaikat yang mencatat Tapi tetap Masih aja banyak yang melaksanakan Maksiat karena Bukan cuma sekedar Mohon maaf hanya sekedar punya iman Tapi belum melaksanakan Ketakwaan secara sempurna Betul gak Ibu Emang Berat Ibu Kalau melaksanakan kewajiban Mungkin kita sudah banyak yang bisa Menjalankannya Solat udah kita kerjain belum Bu Kenawan gandeng Ibu Solat udah kita kerjain belum Puasa Sudah kita kerjain belum Buat yang sudah balik mungkin Yang namanya ibadah Masih bisa kita ngerjainnya Yang namanya menjalankan ketakwaan Menjalankan apa yang diperintah Allah Kita masih bisa Tapi yang paling berat Menjauhi apa yang dilarang Menjauhkan apa yang dilarang Itu cenderung jauh lebih susah Nahannya Iya gak Iya gak Betul gak Kadang kita masih sering gosip Ngomongin orang Suka nyolong duit suami Tapi disini mah Enggak Kayaknya Saya mau nanya Jujur orang-orang disini mah Jujur semua Ibu kalau nyese Ngumbah Ngumbah celana suami Lamun ayah di kantong Nah duit 100 ribu Dicokot Apa dibalikin Hah Diambil Apa dipulangin Jujur Tapi stres Hah Rejaki Saya tak bilang Udah gitu suami Setelah itu nanya Mama Lihat uangku gak Di celana Atau celana yang mana Eta Nuhide Kunaun gitu Eta Aya duit Nah 100 ribu Ya Allah Tanyaha orang Padahal Dia yang ambil Ditanya Bener mama Bener Tanyaha orang Ma Serius Ada duitnya 100 ribu Eh Mungkin Dicokot Tuyul Tuyul Padahal Mana Nanut Tuyul Bu Bu Tapi Sepertinya Disini Mangga Ya Allah Kelihatan Wajah-wajah Orang-orang Solehat Amin Ya Allah Ya Rabbal Dan ini Ini adalah Pernikahan Sunnah dari Baginda Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Ini pun Bagian dari Ibadah Bagian dari Perintah Takwa Menjalankan Perintah Allah Menjauhi Apa yang Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nikah Bagian dari Sunnah Baginda Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Tandanya Ini Sebuah Anjuran Buat kita Supaya Apa Anak Kita Kalau Memang Sudah Masanya Dan Sudah Pantas Untuk Dikahkan Nikahin Dan Datang Seperti Ini Masya Allah Indah Indah Enggak Kayak Tadi Pak Kades Bilang Ada Lagunya Sungguh Senangnya Pengantin Baru Sialalala Ulang Ibu Ya Puntun Ibu Yang Sialalala Lanya Coba Cek Dulu Satu Dua Tiga Kurang Semangat Satu Dua Tiga Mana Suara Anak Iyut Iy Saya Bisa Nyanyi Ibu Punten Ada Saya Sungguh Indah Pengantin Baru Alhamdulillah Ibu Menjalankan Perintah Allah Masih Banyak Kita Yang Kuat Dan Bisa Menjalankan Tapi Yang Namanya Menjauhkan Perintah Allah Itu Terkadang Berat Terkadang Kita Masih Suka Melawan Orang Tua Terkadang Kita Masih Melakukan Maksiat Maksiat Kecil Bahkan Maksiat Maksiat Besar Berat Batin Kita Berat Hati Ini Untuk Tinggalin Apa Ada Lagunya 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 Kalau Yang Namanya Sesuatu Yang Haram Itu Mahal Tapi Yang Namanya Ibadah Itu Murah Tapi Banyak Yang Ogah Yang Namanya Sesuatu Yang Haram Mahal Tapi Banyak Yang Mau Ada Nggak Yang Ingat Lagunya Roma Irama Kalau Mau Melacur Hei Oke Siap Ibu Hei nya Kalau Tangan saya Begini Ke bawah Hei Kalau Ke atas Belum Disuruh Hai 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 Ngeloncong Amat Kalau Gini Hei Gitu Ya Siap Ini Ngalinya Kalau Mau Melacur Hei Semangat Hei Ulang Satu Dua Tiga Hei 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 Kalau Mau Melacur Hei Harus Pakai Uang Kalau Mau Berjudi Hei 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 Harus Pakai Uang Nah Gini Hu Ha Hu Ha Hu Siap Ya Oke Cek Satu Dua Tiga Hei 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 Gemes Hei Hei Kebawah Hei Kanan kiri Hu Ha Hu H Hei Hei Bu Pak Human Pak Punts Gene Okay Temasil enak kalau mau melacur kalau mau melacur eh harus pakai uang kalau mau berjudi eh harus pakai uang kalau mau mabuk mabukan eh harus pakai uang mau haram-haraman eh harus pakai uang mabuk 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 aduh mas kosan ibu aduh ya Allah alhamdulillah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah nikah ini bagian dari ibadah tujuannya apa bukan cuma sekedar mempertemukan antara wanita dan laki-laki tapi tujuannya untuk perbanyak umat baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi dan ini doa buat kita tentunya yang duduk di pelaminan bisa jadi ini doanya di masa lalu yang diterima oleh Allah s.w.t ketika berdoa dirinya berdoa ibunya berdoa ayahnya berdoa ketika anak masih dalam buayan kemudian lahir didoakan doa yang terbaik untuk apa ke depan bisa jadi mendapatkan pasangan hidup yang terbaik alhamdulillah ini doa yang hampir setiap waktu sholat selalu dibaca sama ibu dan bapak kita betul gak bahkan ketika kita masih kecil ibu kita ketika menimang-nimang kita sering membacakan doa sambil nimang sambil doa doa kadang doa kebaikan robbana atina vidunnya hasana hasana wakina adha banar sekali lagi robbana vidunnya hasana wafil akhirat dikasana wakina adha banar doa doa supaya dimitakan kepada Allah kita mendapatkan pasangan hidup doa diberikan dan diminta kepada Allah akan mendapatkan keturunan yang kurota ayun betul ya itu doa bapak ibu kita di masa lalu dan individunya kita pun berdoa kepada Allah menguatkan doa bapak ibu kita sudah minta kitanya juga minta doa kita mendorong doa ibu kita ibu kita doanya mendorong doa ibu mendorong doa kita dan tentunya inilah hasilnya hari ini atas dasar doa ibu doa ananda akhirnya Allah pertemukan jodoh semoga ini jodoh yang insyaallah sakinah mendapatkan ketentraman mawada warohmah penuh dengan kasih sayang kalau sudah satu sama lain saling mengasihi saling menyayangi insyaallah akan mendapatkan ketentraman kenyamanan alhamdulillah dan rumah tangga mah awuh nu ahlinah rumah tangga mah gak ada ahlinya ibu kecuali baginda nabi betul gak ustad ustad juga mungkin bisa jadi bukan ahli toh mereka-mereka juga guru-guru kita bisa jadi rumah tangganya ada yang bermasalah leres betul gak tapi ketika kita punya masalah makanya kita kembalikan kepada Allah kalau kita punya rumah tangga bermasalah kita kembalikan kepada Allah andai kita gak sanggup kenapa kita bisa bercerita kepada ustad dan ustazah karena ustazah akan membalikan kepada kita agar balik lagi permasalahan kita dikembalikan kepada Allah dengan melihat tuntunan Quran dan sunnah Alhamdulillah dari rumah tangga sama ibu gimana mau akur susah susah akurnya dua kepala dua keluarga yang perempuan dididik oleh ibu dan bapaknya dengan pendidikan yang berbeda siang laki dididik oleh bapak dan ibunya dengan lingkungan yang berbeda kemudian disatuin secara jenis kelamin berbeda pasti cara pandang yang gak bakal bisa sama makanya nikah bukan cari persamaan bukan cari mohon maaf bukan kuduri sama-sama yang beda harus sama gak bisa tapi cukup kita tahu kita sama-sama berbeda tapi kita cari yang namanya saling melengkapi satu sama lainnya agar satu tujuan ketika satu tujuan andai perahu yang kita pakai bocor jangan langsung ditenggelemin kalau dua kali bocor jangan ditenggelemin ikhtiar suami dan istri gimana caranya biar ditambal kalau bentar-bentar minta cerai bentar-bentar minta pisah itu gak pernah diajarkan oleh nabi setiap rumah tangga pasti punya masalah betul gak tapi bocor dikit tau-tau minta cerai retak dikit minta bisa gimana bisa enak dalam rumah tangga harus yang namanya saling mengerti bocor sama-sama tambah gak kompak wajar tapi kita cari bagaimana persamaan ini agar sama-sama satu tujuan tapi mohon maaf saya pernah punya pengalaman dulu mah gak bisa bahasa Sunda karena saya lahir besar di Jakarta saya lahir besar di Jakarta jadi bahasa Sunda gak ngerti dulu mah rumah bapak saya di Jakarta juga kanan kirinya masih kosong belum banyak rumah dulu saya sama sepupu saya waktu jaman-jaman masih SD-SD kelas 1 gitu sepupu saya kan dari serang deket lah dateng lagi main ke rumah sepupu saya kan gak bisa ngomong Sunda gak bisa ngomong Jakarta bisanya ngomong Sunda bapak saya campur aduk itu anak lagi di rumah ngomong ya Allah abah ngomong ke bapak saya abah hayang isi abah hayang isi itu bapak saya langsung bilang tuh di samping tuh di samping ya Allah itu anak langsung ngambil sarung maksud bapak saya di samping rumah eh tak anak ngambil sarung tak di samping eh tak bahasa Sunda gitu ibu bahasa Sunda mah susah belajarnya susah gak kayak bahasa Indonesia bahasa Inggris aja masih jauh lebih gampang ketimbang bahasa Sunda kenapa susah coba satu bahasa aja bisa artinya banyak bahasa Indonesianya banyak betul gak tadi sudah saya sebut bahasa Indonesianya mati bahasa Sunda pae maot modern pupus makan 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 bahasa Indonesia makan dimana-mana kepake makan pak ustad sedang makan kambing di sawah sedang makan rumput sama-sama makan coba coba kalau di Sunda makan madang daang dahar nyatu bebadong ngelebuk susah dulu ada tentara bu tentara itu orang Medan orang Medan kan ngomongnya gak bisa ngomong huruf E bisanya E betul gak nah kebetulan prajuritnya orang-orang Sunda lagi megang senjata dia ngasih perintah aba-aba sama prajuritnya ngasih perintah bu letakkan senjata letakkan senjata yang di belakang bukan ditaruh di jilat diletak etan senjata diletak susah ya bu ya ya Allah bersyukur kepada Allah hari ini kita berdoa kebaikan doa kita panjatkan tentunya kepada kedua mempelai agar selalu senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawadda warohma penuh dengan ketentraan tentunya penuh dengan rasa kasih dan sayang sebagai suami harus punya tanggung jawab sebagai istri harus menjaga kehormatan laki keluar rumah memang kerjaannya harus keluar rumah tapi sekarang banyak lelaki yang kerjaannya di rumah gak ada masalah selama itu dia bekerja karena sekarang sudah banyak dengan online dan lain sebagainya selama dia bekerja silahkan bekerja yang penting menghasilkan ya gak bu betul gak punya tanggung jawab punya marwah punya kedudukan suami tunjukkan kepada istri saya menikahi kamu karena saya ingin menafkahi kamu baik secara lahir maupun batin gak dapat cari lagi gak dapat cari masa iya gak bakal dapat terus betul gak iya enggak betul bu banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan demi siapa tentunya demi anak dan istri kita yang menunggu di rumah dan yang di rumah harus jaga kehormatan suami suami lagi keluar rumah ingat yang di rumah harus jaga jaga dirinya jangan keluyuran tanpa izin kecuali kalau memang wilayah-wilayah dekat yang memang sudah direstui oleh suaminya kalau ini dijalankan dengan indah hak dan kewajiban hak suami lakukan kewajiban lakukan hak boleh dipinta selama kewajiban sudah dikerjakan begitu pun sebaliknya kalau itu sama-sama paham sama-sama punya ilmu insyaallah akan jalan dengan baik alhamdul ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah saya enggak banyak kalam yang namanya pernikahan saya cuma ingat di akhir bahwasannya harus diawali dari niat the power of niat sederhananya dengan niat apapun yang kita lakukan innamal amalu bin niyah guru segala sesuatu perbuatan itu tergantung dari niat dan apa yang didapatkan orang yang dikerjakan dari hasil yang dikerjakan itu berawal dari niat jadi jadi oleh karena itu niat ini ada empat huruf pesan buat kedua mempelai dan pesan buat saya pribadi dan pesan untuk kita semuanya saya yang bicara bukan berarti merasa paling hebat paling pandai dan paling sakinah dalam kehidupan rumah tangga saya pun lagi terus berusaha dan mencari 16 tahun rumah tangga tetap punya yang namanya batu sandungan tetap yang namanya pasang surut tetap yang namanya ujian dan godaan pasti bakal datang tinggal bagaimana kita mensikapinya betul enggak N-nya niatnya kudu dilurusin niatnya kudu dimantepin buat yang berumah tangga balikan niatnya niatnya hanya untuk Allah kalau sudah Allah kita urus apa kita belain kita duluin pasti Allah bakal ngebelain dan ngeduluin urusan kita yang kedua N itu kan ada empat huruf N yang pertama N niatnya benerin niatnya lurusin niatnya mantepin yang kedua adalah i i i-nya adalah ibadah ibadah apapun itu bentuknya tentunya kita lakukan yang wajib yang sunnah kita jalankan untuk apa memperbaiki untuk apa untuk kebutuhan kita karena ibadah yang kita lakukan semata-mata itu karena kebutuhan kita bukan kebutuhan Allah ibadah yang kedua ilmu yang ketiga istiqomah yang ketiga adalah ikhtiar yang keempat istiqomah yang kelima adalah ikhlas jadi sebagai suami cari ilmunya mau bekerja apapun siapapun yang pengen mendapatkan penghasilan dari sebuah pekerjaan cari ilmunya kemudian ikhtiarin ikhtiarin terus kejar terus dan tentunya setelah itu kita istiqomahin jangan pernah berhenti konsisten dan selanjutnya adalah ikhlas akan ketentuan Allah dan yang ketiga adalah A A adalah akhlak dalam rumah tangga suami istri istri kudu punya adab sama suami sebaliknya gak mentang-mentang suami kepala rumah tangga seenak-enak dan sewenang-wenangnya harus pakai akhlaknya sebagai suami betul gak ibu pakai adab dalam kehidupan tentunya Rasulullah adalah contoh terbaik dalam kehidupan sesungguhnya Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak tentunya akhlak sangat kepake dalam kehidupan dan yang terakhir adalah T Taubat dan Tawakal karena perjalanan hidup kita pasti setiap hari selalu senantiasa penuh dengan dosa dosa kecil selalu kita kerjain bahkan dosa-dosa besar di masa lalu dan yang saat ini kita lakukan kita minta maaf kepada Allah karena terkadang rejeki kita terputus rejeki kita tersendat rejeki kita susah bisa jadi karena apa dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita terus beristighfar insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dan membuka jalan pintu rejeki kita Alhamdulillah dan kemudian pasrah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah di akhir tadi sudah saya sampaikan pesan itu untuk kedua mempelai dan wabir khusus kepada kita juga wabir umumnya kepada kita semua yang hadir mudah-mudahan baik pengantin baru maupun pengantin yang udah gak baru insya Allah Allah selalu jaga betul gak bu semoga selalu senantiasa harmonis karena biasanya pengantin umuran-umuran segini yang rada-rada mohon maaf banyak sekali ujiannya betul gak dulu waktu masa-masa pacaran masa-masa belum menikah ya Allah itu ceweknya kesandung aja Allah bakman itu langsung lakinya astagfirullah itu lakinya ya Allah yayang ayang gak apa-apa ya Allah hati-hati hati-hati dong ya sayang ya ya Allah sekarang giliran lagi mau kondangan bini kita kesandung gubra mata lo kemana buat tuh segede gitu lo kagak liat tabrak terus dulu punya anak satu banguninya penuh dengan kemesraan anak masih satu nangis anak banguninya diusah yang anak bangun yang anak bangun mulai punya anak dua anak tiga udah gak diusah kadang pake siku shhh anak bangun shhh anak bangun owa owa shhh anak bangun pake siku mulai anak lima anak enam cucu atu bangunin udah gak pake siku hei bocah bangun tuh bocah bocah makanya ibu-ibu saya seneng kalau ibu-ibu kalau diurusan ngaji itu semangat luar biasa beda sama bapak-bapak semangat dari mana dari jumlah lihat jumlahnya lebih banyak ketimbang bapak-bapak karena ibu-ibu semangat urusan ngaji semangat dari mana lihat lihat ibu-ibu kalau ngaji saya seneng romannya warna kerudungnya aja warna-warni bapak-bapak mohon ma pake baju koko kadang baju kokonya putih itu sholat maghrib itu sholat isa itu jumat itu idul fitri idul adha itu kadang leher dari yang namanya putih sampai kuning sampai coklat sampai roh jangan ketawa mikir 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 kalau udah mau kondangan masya Allah ibu-ibu ma kenapa tampil ibu-ibu ini mau mandi aja mandi dari atas sampai bawah sabunnya beda-beda banyak ibu-ibu mas sabunnya lah bapak-bapak sabun sampai tipis masih digosok kadang sampo sasetan udah gak ada masih dipencet itu kalau sasetan bisa teriak ampun ampun botol botol sampo udah habis dikocok-kocok lagi tak bapak-bapak kadang sabun sabun habis mandi main mandi aja pakai sabun istrinya yang di dalam selesai mandi dirasa-rasa kok gak enak dibilang sama bininya istrinya mama tadi aku mandi pakai sabun yang di dalam itu sabun apa sih eh sabun yang mana papa itu yang di dalam yang botol benih ya Allah pak itu sabun siri pantas rada-rada keser ada yang bilang pengalaman pengalaman saha kita coba apalagi yang ibu-ibu seneng dandan aduh ya Allah terkadang kondangan sama pengajian bapak-bapak mau udah beres 10 menit udah beres ibu-ibu mata acan dulu karena demen dandan ibu-ibu mau mandi di dalam kamar mandi setengah jam belum tentu beres beda sama bapak-bapak 10 menit 15 menit udah beres semuanya betul gak udah mandi udah beres wajah aja urusan muka aja lama bapak-bapak mau boro-boro mau bedak ibu-ibu mau mau bedak pakai foundation sebelum bedak foundation betul gak ya Allah itu ada bedak sekarang bedak bagus-bagus ayah namanya dulu bedak bedanya bedak zaman dulu dengan bedak zaman sekarang bedanya bedak zaman dulu itu bedak ditempelkan di kulit bedak zaman sekarang kulit nempel ke bedak tadinya hidung pakai krim siang krim malam krim siang krim malam seminggu merah dua minggu ngelete tiga minggu kulit ngikut sama bedak benar tadinya hidung jadi putih cuma dia lupa lehernya hitam lehernya gak canda aja ibu alhamdulillah muka udah beres belum eye shadow eyeliner eye kucing eye otok aduh ya ibu belum lagi kalau udah mau ngaji itu jilbab sebelum pakai jilbab pakai ciput kadang pakai ciput suka nyocokin sama jilbab merah salah hijau salah putih salah ya Allah akhirnya mati lampu parem cepret kita ciput main pakai aja untung belum kondangan lampu nyala cepret alhamdulillah pas di ngaca ternyata bukan ciput celana celana laki ibu bapak yang dirahmati oleh Allah intinya dalam kehidupan kita kita harus selalu senantiasa bukan cuma sekedar pembahasan mengenai rumah tangga tapi pembahasan mengenai hati agar selalu senantiasa terjaga terus meningkatkan kualitas iman takwaan kita kepada Allah kalau kita terus selalu jaga secara personal keimanan secara individu secara pribadi secara diri kita sendiri kalau keimanan kita jaga kalau ketakwaan kita lakukan kalau akhlak kita kedepankan yakin rumah tangga akan terbina dengan baik karena rumah tangga terjalin rumah tangga terbentuk karena pertemuan individu dengan individu menjadi satu itulah keluarga Alhamdulillah Ibu kita doa begini kita doa semoga doa kita panjatkan untuk doa nanti doa oleh kiais tempat saya hanya ingin ajak ibu-ibu doa seperti ini ibu kenapa saya minta doa itu harus semangat terkadang kita yang gak tahu di tangan kanan kita ada angka delapan belas delapan belas betul delapan belas ini dalam asma'ul husna artinya al-fatah maha pembuka rahmat jadi kita harus serius dan harus dibalas dengan tangan kiri karena tangan kiri kalau dilihat ini secara huruf Arab delapan puluh yang di asma'ul husna artinya al-muntakim artinya maha pembalas kita diminta doa semoga dikasih rahmat dan dikasih balasan yang terbaik oleh Allah subhanahu tangannya begini semangat kita baca suratul fatihah semoga fatihah yang kita baca kita tunjukkan semoga kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawada warohma dan semoga insyaallah tentunya keluarganya penuh dengan keberkahan dan semoga Allah berikan segera keturunan yang soleh dan soleha dan segera apa rizkinya diberikan kelancaran kemudian banyak dan berkah jadi orang-orang hebat jadi orang-orang kaya nantinya yang bermanfaat amin ya Allah tangan begini al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ذو المغذوب عليهم والاد والد والد آمين saya minta sekali lagi saya ingin ajarkan terapi bahagia buat Ibu agar kita selalu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan tangan begini Ibu Bapak semua kompak dari depan nanti sama-sama silangkan di dada seperti ini dari depan nanti sama-sama silangkan di dada seperti ini tapi semuanya kompak ikuti perintah saya Semua dari depan Ayo kita semua sama-sama dari depan Bawa laki mau bapak, bapak, ibu Semua adik-adik dari depan Nanti semua sama-sama taruh di dada Ikuti perintah saya Ikuti perintah saya Semuanya sama-sama taruh di dada Satu, dua, tiga Entah apa yang meras Wabilahi taufiq walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih